Intro Akibat curah hujan yang cukup tinggi turun di kota Dumai dari subuh hingga pagi hari, sebagian ruas jalan di kota Dumai kembali terendam banjir. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat jalanan yang digenangi banjir, personil satuan lalu lintas dari Polres Dumai turun langsung ke lokasi titik banjir yang berada di jalan Sultan Syarif Kasim, kota Dumai. Terlihat di lokasi personil Satlantas Polres Dumai bersama dengan K Satlantas Polres Dumai AKP Akira Ceria turun langsung mengatur lalu lintas kendaraan yang melintasi banjir tersebut. Tidak hanya mengatur lalu lintas, personil Satlantas Polres Dumai juga membantu dan juga menolong para murid sekolah dasar melintasi genangan banjir dengan cara menggendong murid tersebut hingga sampai ke sekolah. Kasim Lantas Polres Dumai AKP Akira Ceria mengatakan banjir yang menggenangi jalan tersebut cukup tinggi sekitar lutut orang dewasa. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di kota Dumai pada pukul 3 dini hari hingga pukul 7 pagi. Hujan yang cukup lebat mulai dari tadi pagi pukul 3 dini hari sampai dengan pukul 7 pagi hari ini. Dapat kita saksikan beberapa titik ruas jalan yang ada di kota Dumai mengalami banjir. Salah satunya adalah di depan SD Negeri Bensus Dumai. Saat ini untuk singkat air cukup lumayan tinggi. Dan saat ini personil Salah atas Polres Dumai bergerak cepat untuk turun ke lapangan mengatur karus lalu lintas dan juga membantu menyeberangkan anak sekolah serta membantu kendaraan yang mogok pada kondisi banjir. Salah atas Polres Dumai juga menghimbau kepada masyarakat kota Dumai agar tetap berhati-hati melintasi jalanan kota Dumai yang tergenangi banjir. Hal ini dikarenakan jika masyarakat memaksakan diri kendaraannya bisa mati akibat melintasi genangan banjir. Dari kota Dumai, Danata melaporkan.